Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan akhir-akhir ini Pak, berapa usia simpan POC? Dari saya baru buat sampai bisa digunakan itu berapa lama? Nah sahabat, disini saya kebetulan ada satu POC yang ada di dalam murah ember ini sahabat Ember besar, di bawahnya ini ada kran Nah, sahabat tau gak kira-kira ini usianya berapa? 3 bulan? 6 bulan? 1 tahun? 2 tahun? Usia POC ini sahabat ya, dari pertama kali saya buat Saya ingatnya ini ketika saya memulai channel ini di tahun 2018 Jadi sahabat bisa hitung sudah sekitar 4 tahun sahabat Tidak pernah saya habiskan agar tetap terus selalu saya isi ulang Setiap hari saya panen air tujuan beras, saya taruh lagi Kemudian sekali-sekali ada limbah buah, saya taruh lagi ke dalamnya Nah, sehingga usia dari awal pembuatannya itu sudah sekitar kurang lebih 4 tahun sahabat Nah, ini sekaligus menjawab dari keluhan sahabat Apakah POC yang saya buat bisa saya gunakan? Karena saya membuat beberapa jenis POC Dan saya khawatir POC saya itu rusak pak, seperti itu Nah, disini saya akan memberikan bagaimana cara merawat POC kita POC itu pupuk organik cair Ternyata banyak sekali sahabat juga yang menanyakan pak, arti POC itu apa pak? Pupuk organik cair, seperti itu sahabat Nah, bagaimana cara merawat POC kita Agar POC kita itu tidak rusak Dan tidak harus membuat lagi POC dari awal Malah karena tapi hanya menggunakan POC yang sudah ada Kita tinggal menambahkan lagi bahan-bahan organik Dan apakah aman digunakan? Saya akan kasih tahu caranya bagaimana cara menggunakan POC jenis ini Nah, yang pertama sahabat Syaratnya itu adalah kita wajib menggunakan wadah yang besar Tentu saja Karena ini akan kita terus gunakan Selama bertahun-tahun kita akan terus isi ulang dengan bahan organik lagi Jadi gunakan wadah yang cukup besar Agar bisa menampung kebutuhan dari pupuk organik cair kita Yang kedua, jangan lupa untuk membuatnya lebih praktis Kita tidak harus membuka dalam kurung waktu yang lama Nah, kita hanya membuka ketika kita memasukkan bahan-bahan organik Kemudian selebihnya kita dapatkan pupuknya dari sini sahabat Dari keran ini sahabat Keran yang kedua Yang ketiga adalah bahannya itu Usahakan bahannya itu agak kuat sahabat Saya sudah sering melihat ember-ember di pasaran Akan tetapi sahabat jangan sampai membeli ember yang gampang sekali itu kropos Nah, itu ada jenis ember seperti itu Gunakanlah jenis-jenis plastik yang tidak gampang kropos Sahabat bisa tanyakan langsung kepada si penjual Berapa lama kira-kira usia dari ember plastik Saya menggunakan ember plastik ini sahabat Sudah hampir 4 tahun Tapi masih tidak ada perubahan dari teksturnya Masih terlihat kuat dan kokoh seperti itu sahabat Nah, masih dari bahan wadahnya ini Saya menghindari kalau untuk kompos Maaf, kalau untuk POC yang lama Kita simpan Saya berusaha menggunakan bahan dari non-logam Seperti itu Karena saya menghindari Apalagi menggunakan Drem ya, drem bekas itu Jadi disana saya rawan terjadi Oksidasi Sehingga nanti Terjadi kontaminasi terhadap POC itu sendiri sahabat Jadi saya lebih suka menggunakan Bahan dari plastik seperti ini Nah, kemudian berikutnya Jangan lupa untuk alasi bagian bawah dari POC tersebut Saya disini menggunakan ban Ban mobil bekas Kemudian ditambah Di atasnya ada kayu Baru saya letakkan disini POCnya Nah, ini efektif untuk menjaga usia Juga menjaga kelembaban dari wadahnya sahabat Sehingga disini Penyimpanan menjadi lebih baik Kemudian kualitas POC lebih baik Juga Daya tahan dari wadahnya itu pun lebih lama Nah, apabila bagian bawahnya kita alasi seperti ini Jangan lupa juga kita Nah, di atas ini juga kita gunakan Saya disini menggunakan paranet sahabat ya Dan paranet ini sudah saya ganti berkali-kali Karena paranetnya lebih cepat Kropos dibandingkan wadah POC yang di bawah Jadi disini saya sudah ganti mungkin sekitar 3 kali Nah, ini fungsinya untuk melindungi dari paparan sinar matahari langsung Boleh kena sinar matahari Tapi jangan sinar matahari yang terik sahabat Karena itu bisa mengganggu pertumbuhan dari mikroorganisme Yang ada di dalam POC kita Seperti itu Nah, oke sahabat Tadi sudah kita membahas mengenai bagian luarnya Sekarang kita ke bagian dalamnya atau ke POC-nya sahabat ya Oke, kita buka saja sahabat Woy Pasti sahabat banyak yang penasaran Bagaimana sih rupa POC yang sudah bertahun-tahun Nah, begini sahabat Bila sudah berusia bertahun-tahun seperti ini sahabat ya Biasanya POC itu sudah mulai menghitam Jadi biasanya dalam kurun waktu 6 bulan ke atas Biasanya POC itu warnanya akan semakin gelap Semakin gelap dan semakin gelap Di awal-awal mungkin warnanya agak kekuningan Kemudian menjadi agak keemasan Sangat cantik Kemudian kecoklatan Dan akhirnya lama-lama akan menghitam Nah, itu adalah proses yang normal terjadi Dan itu akan terulang lagi sahabat Jadi ketika sudah menghitam Ketika kita tambahkan lagi bahan organik Maka warnanya pun akan menyesuaikan lagi Menyesuaikan lagi dengan bahan organik yang kita masukkan Warnanya akan kembali agak kecoklatan Kemudian dari segi aroma lagi Akan muncul lagi aroma-aroma yang seperti di awal kita membuat POC Seperti itu Itu akan terus terjadi dan terulang Nah, sebentar lagi saya tutup lagi Saya tidak bisa buka lama-lama Kita tutup lagi Intinya ada fase di mana kita menambahkan bahan-bahan organik Sebagai bahan yang akan diuraikan lagi oleh mikroorganisme Yang ada di dalamnya sahabat Jadi intinya ini adalah kita memberikan bahan masakan Kemudian mikroorganismenya itu memasak Seperti itu Dan seperti biasa pagi ini saya masukkan lagi air ucian beras sahabat ya Nah, kita masukkan lagi air ucian beras Nah, air ucian beras merupakan bahan yang paling sering saya masukkan setiap hari sahabat Karena selalu ada di dapur Di sini adalah tempat penampungan air ucian beras Akan tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita juga perlu menambahkan bahan-bahan organik lainnya Sebagai sumber glukose yang juga diperlukan oleh bakteri yang sedang bekerja di dalam sini sahabat Sehingga kita bisa menambahkan buah-buahan, kulit buah Atau buah-buahan yang sudah tidak terpakai Masukkan saja ke dalam ini sahabat Apakah perlu dihaluskan dulu pak? Enggak Malahan saya anjurkan untuk jangan dibuat terlalu halus atau terlalu kecil Karena bisa menyumbat dari yang di bawah sana Itu ada keran Kalau sahabat masukkannya dihancurkan Kemudian terlalu kecil itu bisa menyumbat bagian yang di bawah sana sahabat Sehingga ketika kita mengambil peusnya itu bisa Tersumbat seperti itu Oke, kita masukkan saja Ini kebetulan saya punya limbah dari pepaya Kita masukkan saja Kemudian bagaimana jika muncul bau Nah, bau dalam POC seperti video yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu Itu tidak bisa kita hindarkan sahabat Tidak bisa kita hindarkan 100% Hanya saja bisa kita modifikasi agar baunya itu tidak terlalu busuk seperti itu Karena bagi setiap orang kadar busuk atau kadar bau itu berbeda-beda Ada yang bau banget itu masih dibilang wajar Ada yang bau-bau sedikit saja sudah dianggap sangat bau seperti itu Tergantung dari sensitifnya hidung kita Menerima partikel-partikel bau seperti itu sahabat Di sini saya tekankan lagi ketika POC ini bau misalkan Itu berarti mikroorganisme itu sedang bekerja Sama halnya ketika kita BAB di pagi hari Hasil dari pembuangan itu kan bau Nah, itu artinya mikroorganisme di dalam usus ini bekerja Menguraikan sari-sari makanan itu sahabat Sehingga sari-sarnya bisa diserap Ampasnya bisa dibuang Nah, karena ini ampasnya pun masih ada di dalam sahabat Sehingga baunya pun bercampur dengan cairan yang sudah mengandung Unsur hara nutrisi dalam bentuk POC Jadi sahabat harus mengerti konsep dasar ini Sehingga tidak lagi mengeluh bahwa POC itu harus wangi Itu saya rasa mustahil lah POC itu bisa wangi Kecuali memang ditambahkan sat aditif yang bisa menyamarkan bau Bahkan merubah bau menjadi bau-buah-buahan Atau bau-bau daun-daunan yang harum seperti itu Nah, untuk mengakalinya Kita seperti yang saya katakan tadi sahabat ya Kita bisa menambahkan sat aditif Yang bisa membuat atau menekan Partikel bau yang ada di dalam POC ini Saya di sini menggunakan serai sahabat Ini serai dapur sahabat, bukan serai wangi Tapi serai wangi pun bisa digunakan Nah, itu sangat bagus Nah, di sini saya cukup memarkan Saya tidak potong-potong, saya tidak haluskan Karena apa? Sekali lagi kita khawatir itu bisa menyumbat dari keran yang ada di bawahnya itu sahabat Nah, sehingga kita cukup memarkan bagian sini Kemudian kita bisa cemplungkan begitu saja ke dalam POC ini Dan trik ini sudah saya gunakan berkali-kali Saya tidak bisa hitung lagi Kadang-kadang saya juga punya daun jeruk Juga bisa-bisa masukkan Kemudian buah-buah yang aromanya menyengat Seperti nanas juga kita bisa masukkan Nah, seperti itu sahabat Jadi kita tinggal masukkan Nah, saya sengaja tidak aduk ya Karena sebentar lagi kita akan masukkan lagi Sumber glukose berupa molase Seperti itu Nah, lantas bagaimana Pak? Ketika baunya itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi Pak Biasanya kita salah memasukkan bahan-bahan ke dalam ember ini Kita memasukkan bahan-bahan yang terlalu heterogen atau terlalu bervariasi Misalkan limbah hewan ini Seperti Apa namanya Kepala udang, kepala ikan Kita masukkan juga Dengan buah-buahan Nah, itu akan membuat Bahkan belatung pun bisa muncul Seperti itu Itu akan membuat baunya itu mirip Seperti aroma got Atau yang busuk-busuk lah Seperti itu Intinya adalah Ketika kita masukkan bahan yang terlalu beragam Maka baunya pun Atau aromanya pun Akan Bermacam-macam Seperti itu Jadi di sini Yang bisa kita tambahkan ini adalah Arang, sahabat Nah, arang ini juga sangat efektif Terutama bila kita mendapati Bubuk organik cair kita itu Baunya sudah tidak bisa lagi kita toleransi Nah, sahabat bisa masukkan ke dalam sini, sahabat ya Sesuakan saja Berapa yang sahabat punya Minimal untuk menekan aroma yang terlalu Tidak bisa ditoleransi oleh hidung kita Tapi saya di sini tidak akan masukkannya Karena di sini terlalu senang Ini sudah tidak ada aroma yang menyengat lagi, sahabat Lebih ke aroma tanah Karena sudah cukup lama Kita tidak masukkan glukose Sebagai salah satu Bahan makanan dari bakteri yang sedang bekerja di sini Dan justru itulah yang berbahaya sebenarnya Ketika kita mendapati pupuk organik cair kita Yang sudah lama bertahun-tahun seperti ini Aromanya itu malah mirip aroma tanah Nah, itu kita perlu khawatir Karena apa artinya Bakteri sudah mulai tertidur Seperti itu Dan apabila itu kita tidak tambahkan lagi Sumber glukose Sumber bahan organik Kedalamnya Bisa saja Bakteri mikroorganisme itu menjadi mati, sahabat Nah Justru Ternyata bahwa ketika POC itu Tidak ada aromanya sama sekali Disanalah kita harus khawatir Mengenai kinerja POC kita Seperti itu Nah, salah satu caranya adalah Salah satu caranya adalah Kita menambahkan molase Molase seperti ini, sahabat ya Nah, kita menambahkan molase seperti ini Kita tambahkan dengan takaran 10 ml per 1 liter POC Jadi kalau misalkan 10 liter Kita bisa tambahkan 100 ml dari molase ini, sahabat Nah, setelah kita tambahkan molase Baru kita aduk, sahabat Nah, kemudian biasanya Dua hari lagi Itu aromanya akan mulai lagi muncul aroma-aroma kecut Seperti itu, sahabat ya Nah, itu artinya Bakteri kembali lagi bekerja Bakteri kembali lagi beraktifitas memasak bahan organik Mengolah bahan organik Yang ada, yang kita masukkan tadi, sahabat Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Kapan kah bisa digunakan, Pak? Apakah perlu nunggu lagi 14 hari baru kita bisa gunakan? Jawabannya adalah Langsung saat ini juga bisa kita gunakan Nah, mengapa seperti itu? Jawabannya adalah karena POC yang sudah terfermentasi di dalam, sahabat ya Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada bahan-bahan yang kita masukkan tadi Memang bahan yang tadi masih diproses Akan tetapi POC Pepuk organik cair Yang sudah mengandung unsur hara Yang kita harapkan Itu sudah dominan, sahabat Sehingga saya di sini Bisa menggunakannya langsung Seperti itu Nah, oke sahabat Ini sudah bisa kita langsung aplikasikan Akan tetapi jangan lupa untuk mencampurnya Lagi dengan air Perbandingan 1 banding 5 Atau 1 banding 10 Disesuaikan dengan Besar tanaman Sesuaikan dengan umur tanaman Ini adalah bayam Brazil Yang paling sering saya upok dengan Cairan POC dari POC saya yang sudah berumur ini, sahabat ya Jadi, sahabat bisa lihat pertumbuhannya Luar biasa subur, sahabat Sekali lagi, inilah ada bukti Bahkan saya tumpang sarikan dengan bawang daun di sini Dan luar biasanya tumbuh Semuanya Di dalam rice bed ini Rice bed, ini adalah rice bed ini ya Saya beli di toko online kemarin Nah, jadi Beginilah hasilnya, sahabat Inilah bukti tak terbantahkan dari Hebatnya Dasyatnya POC Meskipun sudah berusia Bertahun-tahun Berumur bertahun-tahun Masih bisa memberikan suplai hara Yang sangat baik kepada Tanaman kita, sahabat Berumur bertahun-tahun